Halo Indomax, Indomagacians Nah, beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar Bahwa Amerika telah mengirimkan 4 kapal perangnya menuju ke perairan Karibia Untuk menghadang kapal-kapal tanker dari Iran yang menyuplai bahan bakar minyak ke Venezuela Bahkan akibat hal itu, militer Venezuela pun sampai mengerahkan kapal-kapal dan pesawat-pesawatnya Untuk mengawal kapal-kapal tanker dari negara Iran ini Namun ternyata ancaman Amerika untuk menggagalkan pengiriman minyak Iran ke Venezuela Dengan mengerahkan kapal-kapal militernya Ternyata cuma gertak sambal belacan doang bos Hal ini pun terbukti dengan tibanya kapal tanker pertama Iran ke Venezuela Tanpa gangguan apapun Wah, wah, wah Ternyata nyali Amerika yang terlihat barbar rupa-rupanya cuma hangat-hangat tai ayam nih bos Hmm, karena perlu kalian ketahui Jika Amerika berani macam-macam mengganggu kapal-kapal tanker Iran ini Maka itu berarti adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum bos Mereka pun harus siap-siap menerima kecaman dari negara-negara lain Dan nyali Amerika untuk melakukan tindakan melanggar hukum ini Ternyata tak sebesar bacotannya yang dilontarkan oleh mulut Washington Untuk menggagalkan pengiriman minyak tersebut Apalagi setelah Presiden Iran yaitu Hassan Rouhani Mengeluarkan ultimatum bagi Amerika Jika berani mengganggu pengiriman minyak Iran ke Venezuela tersebut Tanker-tanker Iran ini pun akhirnya berhasil Melewati kapal-kapal perang AS Di lepas pantai Venezuela yang berusaha Untuk mencegah kedatangan kapal tersebut Yang notabene sebenarnya Kapal-kapal tanker Iran ini telah dikawal oleh militer dari Venezuela Kedatangan kapal tanker pertama Iran di Venezuela ini pun disambut gembira Oleh duta besar Iran di Caracas, Venezuela Yaitu Hojatola Soltani Wah mantap Ternyata sanksi-sanksi embargo yang dilayangkan oleh Mamarika Membentuk sebuah ikatan persaudaraan baru bos Dimana negara-negara yang terkena sanksi embargo dari Mamarika ini Mulai saling membantu dan bekerja sama Salah satunya yaitu seperti Iran dan Venezuela Nah namun jangan salah bos Sejatinya ada 5 kapal tanker yang dikirim Iran Dan baru 1 kapal yang sampai di Venezuela 4 kapal tanker selanjutnya ini pun Diharapkan akan menyusul dalam beberapa hari ke depan Setelah melewati selat Gibraltar Masuk ke Laut Atlantik Soltani mengatakan tanker-tanker minyak itu Adalah bukti persahabatan dan hubungan persaudaraan Antara Teheran dan Caracas Nah bagaimanakah cerita selanjutnya Tentang 4 kapal tanker yang dikirimkan oleh Iran ini Semoga aman-aman saja ya bos Jadi bagaimana menurut kalian Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!